Nah, ya sahabat, ini ialah mandau pemburu kepala abad ke-20 yang dimiliki oleh masyarakat Kalimantan pada zaman dahulu Salam tabe, linggo nalatai, salam sujud kerende melempang, adil katalinu, baju ramin, kasaruga, basengat, kaju bata, arus, arus, arus Nah, ya sahabat, langsung saja kita kembali melihat keindahan pada karya seni yang dimiliki oleh leluhur kita terdahulu Nah, ya sahabat, langsung saja kita akan mulai dari gagang mandau Awal abad ke-20 ini dapat kita lihat bahwa gagang mandau ini terbuat dari kayu Dapat juga kita lihat sahabat, pada gagang mandau abad ke-20 ini Di sini tidak terlalu banyak ukiran yang ada pada gagangnya ini Nah, ini juga dapat kita lihat ini ialah anyaman rotan yang dililitkan dengan begitu indah Dan membuatnya ini sendiri membutuhkan keuletan Dan ini pastinya sahabat ini memiliki kerumitan yang cukup tinggi Nah, ini juga sahabat, kita lihat ini jika dari deskripsi Ini dituliskan menggunakan perkat dari resin damar Dan ini juga sudah terkikis Kemungkinan ini oleh termakan usia Makanya ini dapat dilihat sahabat, ini ada bekas cowakan Ini dia sahabat, nah selanjutnya pada mandau ini juga terdapat dua jumbai rambut Yang sudah termakan usia dan juga kemungkinan rambut ini pada zaman dahulu Ialah rambut manusia ini sahabat Ini adalah dua jumbai rambut Cuma yang ini, yang kemungkinan yang ada pada deskripsi pada website ini Yang sudah termakan usia sahabat ini bisa kita lihat Pada gegang mandau ini Nah Ini dia sahabat Ini cuma ada satu helai rambut saja Nah, selanjutnya sahabat Ini dapat kita lihat Ialah sarung mandau pada abad ke-20 Yang diukir dengan motif dayak Ini ialah motif dayak tersebut Dan juga ada beberapa motif lintah pada sarung mandau ini Nah, kemungkinan ini sahabat jika kita melihat pada video saya sebelumnya Mungkin motif lintah atau lamantek yang kami sebutkan itu Yang kekita aplikasikan bahwa binatang lintah ini Ialah binatang penghisap darah Yang jika kita aplikasikan ke senjata Dianggap ialah motif yang paling tepat Nah, ini juga ditambah dengan bulu-bulu hewan Serta terikat tali yang dianyam dengan rotan ini Kalau kami di sini bilang itu tampu ser pada mandau Dan ini lilitan rotan yang kita ikatkan di pinggang sahabat Ini ialah tempat penyimpanan pisau kecil Yang kalau kita di sini menyebutnya dengan langgai Dan ini tempat langgai itu terbuat biasanya dari kulit kayu Ini bisa dilihat sahabat Dan di sini juga ditambah dengan beberapa hiasan rambut hewan yang berwarna merah, hitam, dan putih Nah, jika kita lihat secara keseluruhan Ini ialah gagang dan sarung Mandau abad ke-20 tersebut sahabat Ini dia Empat langgai Sudah terselipkan langgai juga pada mandau ini Nah, ini ialah langgai Atau yang biasa kita sebut dengan pisau kecil Yang ada pada mandau Yang diselipkan di sarung mandau tersebut Nah, ini dia sahabat Ini terbuat dari kayu besi Kayu besi itu ialah kayu ulin Ini memiliki daya tahan yang cukup lama Walaupun terkena air Selanjutnya kita ke bilah mandau Nah, ini sahabat bisa kita lihat Ini ialah bilah mandau abad ke-20 Bila kita baca dari deskripsi yang ada pada website tersebut Bilah mandau ini ditempa dengan cara tradisional Memiliki besi yang sangat gelap Bilah mandau ini juga terbuat dari besi baja yang dikeraskan Jika sahabatku tahu besi baja yang sudah dikeraskan itu seperti apa Nanti bisa komen di bawah Mandau ini sendiri memiliki sedikit lengkungan Memang betul sahabat pada mandau ini Memiliki sedikit sekali lengkungan Serta relatif polos bisa sahabatku lihat Jika sahabatku biasa melihat Ada beberapa Macam ukiran Yang ada pada bilah mandau Jika pada mandau Pemburu kebala Abad ke-20 ini Itu tidak ada Sama sekali ukir-ukiran Dan dapat kita katakan Relatif polos Meskipun memiliki Dekoratif dan ukiran khas dayak Kemungkinan Ini yang di Katakan pada Website tersebut Yang melakukan Dekoratif dan ukiran khas dayak Tradisional Pada ujungnya Nah ini dia sahabat Nah ini juga ada Garis Nah disini Kita balik Nah Dibalik pada mandau ini pun Juga Sama sahabat Tidak ada Ukir-ukiran Nah disini dapat kita lihat Ini ada Seperti Bekas terkena Benda-benda Keras sahabat Nah ini bisa Dilihat Apakah ini Oleh Termakan usia Kita juga tidak tahu Nah ada juga Pada ujung Mandau Dekat Pegangan Pada mandau ini Terdapat Tatahan Kuningan Nah Kemungkinan saja Sahabat Oleh ini Tidak bisa Dilakukan Pengejuban lagi Nanti kita akan coba Nah ini Ialah Tatahan Kuningan Yang ada Pada Bilah Mandau ini Mandau ini Memiliki Memiliki Panjang 75 cm Mandau ini Dibuka Pada Tanggal 31 bulan 8 tahun 2019 Dengan harga Lelang Pembukaan 46 euro Dan ditutup Dengan harga Akhir Di tanggal 6 bulan 9 Tahun 2019 Dengan harga 349 euro Jika kita rupiahkan Senilai 5 juta Lebih Sahabat Mungkin Sampai disini dulu Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh